Halo teman-teman, balik lagi di channel gue Soryse, kita lanjutkan di game Blitz Mobile TV guys Oke, hari ini ada gacha baru ya, tapi gacha barunya, saran gue sih jangan kalian yang gacha ya Ini dia nih guys, gacha barunya ada Aizen sama ada Bankai Gin ya Cuman ini Aizen sama Ginnya ini kalian bisa dapat di store guys Jadi kalian mendingan gak usah gacha ya, karena sayang tiket kalian guys Mendingan kalian simpen tiket kalian, tunggu minggu depan, karena minggu depan ada Ulquiorora Murcielago ya Ulquiorora yang versi 2 itu ge-ge banget guys Oke, jadi kalau bisa jangan gacha lah ya, sayang guys Kalian gacha yang free aja nih, yang free aja, oke dapet Gin lumayan Karena si Aizen sama Gin itu kalian bisa dapat di store Nah di store ini kalian bisa dapat ya, pakai Soul Stone Coba kita refresh Ya pokoknya bisa dapat di sini lah ya guys Jadi mendingan kalian gak usah gacha guys, tunggu minggu depan ya Ulquiorora Murcielago, gue mau kasih tau kalian kalau karakter utama kalian kan 3 nih guys Karakter utama kalian 3 itu dan kalian wajib merahin 3-3 nya ya Oke, gue ini udah merah banyak banget nih, karena ini bon-bonnya karakter utama gue mau gue merahin semua ya Oke, ini si Toshiro yang baru mau gue merahin juga nih Kita lihat naik berapa ribu, power gue naik 3-3 ribu guys Lumayan ya, lumayan guys Oke, gue akan bahas mengenai Women Association Karena dari kemarin banyak banget yang minta dibahas mengenai Women Association ya, Women Guild Cuman, kayaknya dulu udah pernah gue bahas deh ya Women Soul Reaper Association Nah ini udah kebuka halaman baru guys Sampai yang ini ya Ada si Nano Ise, ada si Kionikotetsu, ada si Yachiru, ada Momo, sama ada si Isanikotetsu guys Nah ini dapetnya dari mana? Ini belum keluar ya, dapetnya dari mana belum keluar guys Ini nanti bakal keluar dapetnya itu kalau gak salah ada di store ya Nanti di store kayaknya ada yang baru ininya Dapet dari sini atau juga dari event guys Dari event yang mana ya, kalau gak salah yang kayak gini nih guys Yang kayak gini, kadang suka Final Reward-nya itu suka mood-nya dari karakter-karakter wanita itu ya Nah jadi dapetnya dari situ Tapi sampai sekarang sih Kemarin rangiku ada di event guys, rangiku Cuman gue kagak top up ya Ini mesti top up baru dapet guys Nyebelin juga ya Oke, jadi di Women Soul Reaper Association ini Itu contohnya kayak si Rukia ya Ada email explore, ada tea party, sama ada dialog guys Dialog ini, apa ya Dialog ini kalian ajak ngobrol dia Dan jawabannya mesti bener guys Kalau jawabannya salah, dapet peti nya jelek ya Kalau jawabannya bener, itu dapet peti nya warna biru guys Kayak gini nih, gue gak tau ini mana yang bener ya Itu jawabannya bener guys Itu jawabannya yang bener ya Nah kalau jawabannya bener, kalian dapet peti warna biru Kalau hoki kalian bisa dapet hati nya nih Buat nambahin XP dari hati nya si Rukia guys Ini kalau hati nya udah 1, 2, 3, 4, 5 Itu nanti power kalian nambahnya lumayan banyak guys Jadi kalian bisa give ya Oke disini ada explore, ada easy, ada heart, ada nightmare guys Ini isinya beda-beda ya, kalian lihat disini ya Nah, green tea leaf Usahain kalian kliknya tuh yang nightmare ya Karena nightmare itu kadang bisa dapet macem-macem guys Bisa dapet jet, bisa dapet giri finestone Jadi penting banget ya Coba kita ambil Wow, dapetnya gold guys Nah ini kalau kalian gak ada nightmare Kalian bisa refresh ya Pake 10.000 silver coin Coba kita tes Refresh ya Easy, hard, easy Berarti jelek ya Paling bagus tuh kalau ada nightmare 2 guys Kita coba lagi ya Nightmare sama normal Waduh, kacau ya Nah ini kalau nightmare dapetnya teamaker 2 Kalau yang easy sama normal dapetnya teamaker 1 guys Buat apa itu? Nanti buat bikin teh guys Aduh, nightmare sama ini Nightmare normal Usahanya sih nightmare-nightmare Tapi kayaknya gak mungkin ya Nightmare hard ya paling oke lah ya Nightmare hard kayak gini nih guys Start explore Oke Kita coba bikin teh ya Nah ini ada teh nih Ada tea party level nih Ini ada bahan-bahannya ya Teamaker 1 sama green tea leaf Dapetnya dari explore tadi ya Sampai 6 guys Sampai 6 Nah yang kan 6 ini Gue masih sama Sekarang masih bingung gak Ini dapetnya dari mana ya Teamaker 3 sama Gyaku Rocha Tea Leaf Ini gue bingung guys Dapetnya dari mana ya Karena gue kemarin-kemarin Belum pernah dapet ini Jadi gue paling Yang nomor 4 doang nih guys Yang nomor 4 ya Karena pake teamaker 2 Sama green tea leaf Teamaker 2 kan dapet dari tadi tuh Yang explore yang nightmare Ini juga Green tea leaf juga Dapetnya dari yang explore ya Nah ini Rukiya gue udah gak bisa Bikin teh lagi Kenapa? Karena atributnya udah full guys Atributnya udah full ya Nah disini kalian bisa Lihat cek atribut HPnya udah full Defense full Pierce nya full Attack nya full Armor nya juga udah full guys Jadi udah gak bisa bikin teh lagi nih Si Rukiya Jadi kalian kalau bikin teh Bisa cuma gak dapet XP Nggak dapet Apa ya Nggak dapet Power tambahannya lagi Karena udah full semua guys Kita coba bikin teh Yang si siapa yang belum full ya Kayaknya soyphone gue udah full belum ya Baik kita tes ya Ini dialog nih Ini jawabannya mesti bener nih guys Aduh gue gak tau yang ini mana Pilih yang panjang aja kali ya Oh yang panjang Nyata bukan yang paling bener ya Dapetnya kotak ijo doang guys Oke explore Oh lihat tuh ya Adventure reward obtain Nah naik tuh guys Mantep ya Kita explore lagi Dan ini Woman Solar Reaper Association ini Naikin BP nya lumayan gede guys Tapi kalau Teh ya Wah ini juga kayaknya udah full nih Oh udah full juga Udah full juga Gila HP nya semua attack nya juga udah full guys Jadi gak efek ya Yang belum full siapa ya Si Nemu kali ya Nemu itu depan eksperimen ya Kayaknya yang paling bawah deh Oke Coba kita Teh ya Kita cek ya Oke ternyata Nemu nya gue belum full guys Belum full Jadi masih bisa dapet Power ya Kita pake yang 4 nih Karena yang 5 man 6 Gue gak tau nih 5 man 6 dapet dari mana ini Hatemaker 3 ya Perasaan dulu gue pernah dapet ya Cuma jarang banget Gue gak tau Oke kita pake yang 4 nih Production effect Dapet HP 300 Defend 6 Attack 25 Armor 12 Start making Nah ini caranya Mini game nya guys Gampang banget Ini ada Bar ya Jalan kiri kanan Kalian mesti Stop pas di Kolom yang warna hijau Jangan di kuning Jangan Gue gak pake penget Akhirnya dia stop sendiri Kurang ajar juga ya Nah Kalian mesti stop pas di Bar yang hijau guys Cus Ya mainnya pake feeling ya Tuh Power kalian nambah guys Lumayan ya Nambah 234 Kalau kalian sehari kan Satu karakter 3 Itu ada 5 Berarti 15 Lumayan 15 x 200 guys Naik power nya Kalian lumayan banyak Oke kita coba lagi ya Huts Seru ya mini game kayak gini ya Huts Oh ya Dan ini Apa Mini game ini Kecepatannya sama Garisnya itu Beda-beda ya guys Kalau kalian yang satu Nomor dua Itu juga beda nih Ini kalau yang nomor dua Kayaknya lebih gampang Karena bar nya kayaknya Lebih Oh lebih pelan Ini lebih pelan guys Cus Wah ini sih gampang banget ini Wah ini sih gampang habis Oke Oke teman-teman Jadi itu aja ya Penjelasan sedikit Mengenai Women's Soul Ripper Association Yang gue tau ya Ini Rangiku Kayaknya dari event deh Yang mesti beli pake Aduh Mesti pake duit guys Yang ini Masih belum tau ya Belum keluar ya Caranya ya Oke ada satu hal lagi Yang mau gue kasih tau kalian Ini nanya ke gue nih Ini di depan nick gue Sorry sih ada Tentu leader ya Itu maksudnya apaan ya Leader ini jadi kayak Title guys Dapetnya dari ini ya Player info Udah gitu kalian ke Money Care Nah money care Jadi kalian kalau udah Powernya mencapai Titik tertentu ya Kayak 2 juta Atau mungkin 2 setengah Itu nanti kalian akan Bisa Apa ya title nya Dari money care ini Berubah guys Jadi ada kondisinya Untuk dapetin ini ya Kayak misalnya Gue sekarang gue udah leader ya Money care ya Mau leader yang kuning guys Mau ke leader yang merah Nah itu gue mesti Powernya mencapai 3 juta Sama endless trial gue Mesti sampe stack 200 Nah disini gue Endless trial udah sampe stack 200 Powernya belum 3 juta guys Jadi belum bisa ke leader merah ya Jadi kadang kalau di jalanan Ketemu yang ada leader Warna merah Itu berarti power Dia udah 3 juta lebih guys Wah tuh Mesti hati-hati tuh ya Apalagi kalau di arena Atau di VBP ketemu yang Leadernya warna merah Waduh Itu pasti GG banget guys Mendingan kabur aja dah ya Oke kita iseng-iseng Cobain seri T Udah lama gue gak cobain seri T Gue mainnya Bener-bener males banget ya Seri T gue jarang banget nih guys Oke ranking 57 masih guys Kita ngelawan yang Aduh ada bot lagi nih 100 ribu Apaan ini Aneking ini mampet ada bot guys Haha Enteyoji Oh Enteyoji Dulu jago banget ya Tapi kok powernya nganek-nake ya Coba kita tes ya Lawan Enteyoji ya Apakah sekarang dia udah pensi kah Powernya nganek-nake loh Dulu sih GG ya Gak tau sekarang nih Jatuh Di bawah Ini udah lingkaran gue Udah kuning semua ya Jangan-jangan gue menang nih Lawan Enteyoji nih Wah menang guys Dulu dia jago banget ya Sekarang gue susul powernya guys Gak disusul sih belum Oke kita ngelawan siapa yang jago ini begini Ayazel Jendral Aduh Jendral kayaknya Ada Momo ya Nyebelin ya Kalau ada Momo tuh nyebelin gak sih Itu coba lawan Ayazel ya Ayazel Wah kayaknya menang nih Kayaknya menang Soalnya Bia Kuya dia Nisaran aja masih siru ya Bia Kuya dia Seri banget Wah Ayazel dia Nampet darah Oh Gila GG ya GG karena ada Toshiro yang baru guys Toshiro yang baru tuh GG banget ya Kok bisa GG banget bang Toshiro yang baru Kenapa? Karena udah rank 9 guys Nih kalian lihat disini ya Kalau si Aizen gue Rank 9 itu Itu kalau musuhnya tidur Karena skill 1 nya Aizen Itu dapat tambahan 25% additional damage Kalau nyerang musuh yang tidur Nah kalau si ini Ini GG banget guys Toshiro yang versi 2 ya Rank 9 nya gue udah buka nih guys Rank 9 nya di Advent Heart Tribute Kalau musuhnya beku Karena jurusnya si Toshiro Maka ada tambahan 20% additional damage To enemies effect by person effect Gila ya Jadi Kalau musuhnya beku itu Udah dapat tambahan 20% lagi guys Jadi ini GG banget Gila Yang paling GG nanti di rank 13 guys Rank 13 ini Si Toshiro yang ini Semua attacknya Toshiro itu Ada 15% Kemungkinan untuk ngebekuin musuh ya Gila Jadi kalian penting banget Naikin sampe rank 13 Karena rank 13 itu paling penting ya Kalau si dia Hmm Gak gitu bagus ya Alam keraizen Rank 13 nya cuma critical Pas 350 guys Bedain sama yang Toshiro ini ya Ini GG banget sih Semua attacknya dia Bisa nge-freeze musuh guys Gila keren banget ya Coba train Ichigo ya Train Ichigo itu Rank 9 itu Ini juga GG ya Rank 9 nya Ichigo Train itu 70% kemungkinan Attacknya dia itu Naikin critical 25% Selama 10 detik Gila gak tuh Maka ini gue lagi mau bikin dia rank 9 ya Nah kita liat Rank 13 nya Critical doang Gak gitu bagus ya Gak gitu bagus guys Gila yang ini sih Keren banget loh Gila ini Toshiro ini sama rank 13 Pasti GG banget guys Musuhnya beku terus Sampai mampus ya Musuhnya beku udah gitu Ini bisa kabur-kaburan Ada shield Ini Toshiro versi 2 ini GG banget Makanya gue ambil guys Keren ya Oke deh temen-temen Kayaknya sekian ya video kali ini ya Singkat ya guys Thank you guys sudah nonton video gue Jangan lupa di like, di komen Jangan lupa share juga Jangan lupa subscribe Bagi yang belum guys Kita ketemu lagi di video berikutnya Sore ya guys Thank you guys Bye bye Thank you guys sudah nonton video ini Jangan lupa untuk like dan subscribe Untuk mendukung channel gue ya Sampai jumpa di video selanjutnya Jangan lupa untuk like dan subscribe